Bokak Polri Komjen Pol Syafruddin, Rabu malam tadi datang ke lokasi ledakan di halte bus Transjakarta, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Syafruddin memastikan jika ada tiga anggota Polri yang tewas dalam kejadian itu. Selain warga sipil yang diduga sebagai pelaku peledakan bom, ada tiga polisi yang juga tewas dalam insiden ini. Selain itu, sejumlah anggota Polri lainnya juga mengalami luka-luka pada bagian tubuh, sehingga masih mendapat perawatan intensif dari tim medis. Sementara proses identifikasi korban yang diduga pelaku pun masih dilakukan usai menggelar olah TKP. Syafruddin memastikan jika ledakan di terminal Kampung Melayu bersumber dari sebuah bom. Namun, belum dapat dipastikan jenis bahan peledak yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi terornya ini.